Wali kota Melitopol, Ukraina Ivan Fedorov kini dikabarkan telah dibebaskan setelah diculik oleh kawanan tentara Rusia, kondisinya dalam keadaan baik dan siap kembali bekerja. Dikutip dari tribunews.com, pada Kamis 17 Maret 2022, Ivan Fedorov berterima kasih kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal ini karena Presiden tidak meninggalkannya. Ungkapan tersebut disampaikan Fedorov di sebuah kota di bagian selatan Ukraina. Ia telah bebas dari pasukan agresor Rusia. Sebelumnya Presiden Zelensky meminta bantuan dari Jerman dan Perancis untuk membantu pembebasan Fedorov. Kepala negara mengatakan dirinya senang Fedorov masih hidup. Kedati demikian, Fedorov masih membutuhkan pemulihan sekitar 1 atau 2 hari. Setelah itu, ia akan berperan serta untuk kemenangan Ukraina. Sebagai mana informasi sebelumnya, Wali kota Melitopol, Ukraina Ivan Fedorov menjadi korban penculikan yang dilakukan pasukan militer Rusia. Saat penculikan, pasukan Rusia menutupi kepala Fedorov dengan plastik dan menuduh Fedorov teroris. Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat 11 Maret 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!